Aku ingin makan. Apa? Cucumu menangis. Aku datang padamu, cucuku. Permainan yang keren. Oh, apakah itu kakak yang menangis? Ayo kita cari tahu apa yang salah. Dan satu cupcake terakhir. Apa itu bayi yang menangis? Kita harus mencari tahu apa yang salah. Emma sayang, apa yang terjadi padamu? Aku lapar. Buatkan aku cemilan yang enak. Aku telah memutuskan bahwa aku ingin kue ulang tahun. Semuanya siap untuk membuat kue terbaik di dunia? Zack, kamu sudah siap memakan semuanya? Kamu seharusnya membuat kue, bukan makan permen. Dan aku memutuskan untuk membuat kue coklat terbaik yang pernah ada untuk cucuku Emma. Aku rasa KitKat tidak pernah terlalu berlebihan untuk diminta. Emma setelah memintanya setiap saat. Dihiasi dengan permen favoritnya. Yang tersisa hanyalah membukus semuanya dengan pita. Oh, ini sampah. Aku akan membuat kue terbaik yang pernah ada. Krimnya menyebar dengan sangat baik. Tumpuk kue di atasnya. Dan baiklah. Sekarang kita potong kue menjadi dua. Dan jangan lupa lipat semuanya. Dan yang tersisa hanyalah buat pelangi. Dan jangan lupa gambar mukanya yang bagus. Jangan ada yang bergerak. Aku punya menara marshmallow. Hmm, jatuh. Tapi aku akan mulai lagi. Aku akan mulai menaruh marshmallow di atasnya. Menambahkan beberapa selai jeruk favorit kakakku. Dan setuan terakhir, selai hati. Yeay. Kakakku harus tahu bahwa aku sangat mencintainya. Cobalah. Hmm, sangat menarik. Ini terlihat sangat lezat. Dan yang ini sangat lucu. Aku menyukainya. Ada awan juga di situ. Dan ini. Pertama kalinya aku mencoba awan. Dan ini adalah kue coklat. Apakah kita harus mencobanya? Aku sangat suka coklat. Dan ini adalah Kit Kat favoritku. Hmm, keren. Apa yang ada di sini? Ini adalah marshmallow kesukaanku. Dan aku sangat suka hal ini. Sangat enak. Dan aku memilih kue chef sebagai pemenangnya. Selamat, chef. Bisa kita lanjutkan? Aku juga ingin keripik. Bisakah kamu membuatkan untukku? Semuanya siap? Ayo mulai memasak. Hmm, Nenek. Bisakah kamu menunjukkan cara mengupas kentang? Tidak masalah, cucuku. Ambil pengupas sayuran dan kupaslah. Sangat mudah. Kemudian kamu harus mengiris tipis kentang menjadi cincin. Dan masukkan ke dalam minyak panas. Sekarang goreng hinggarnya. Oke. Terlihat sangat gampang. Sekarang aku akan mengupas kentangnya. Sekarang ayo kita potong. Hmm, tidak perlu pisau lagi, tapi... Taruh minyaknya dalam penggorengan dan tuangkan ke dalam wajan. Oh, oh. Tidak, tidak. Ini menyipret kemana-mana. Menenek, apa yang kamu lakukan? Sekarang aku akan mengikuti kelas master dalam hal krepik. Aku tidak butuh kentang ini. Tapi tortilla pasti akan dibutuhkan. Potong tortilla menjadi segitiga. Aku tidak hanya ingin membuat krepik, tapi juga nacho. Mereka jauh lebih enak, bukan? Sekarang kita tuangkan minyak ke dalam wajan dan lapisi itu. Kita perlu gua kamol. Kita membutuhkan apukat yang matang dan lembut. Tumbuk dengan garpu. Oleskan gua kamol di atas nacho yang renyah. Dan tambahkan tomat. Selesai. Langkah terakhir adalah time. Oh, nenek. Kamu baik-baik saja. Ups. Tuhan berkatimu. Jadi sampai di mana aku tadi? Benar, tangkai time dan lemon. Selesai. Oh, bau apa itu? Krepik aku terbakar. Oh, itu mengerikan. Aku tak bisa melihatnya karena asap hitam. Krepik aku hancur. Terlihat seperti bara api, tapi ayo kita sajikan apa yang kita punya saja. Dan kamu harus bertanya baby girl. Semuanya beralama lezat, tapi tidak dengan yang ini. Kenapa warnanya hitam? Aku tidak mau itu. Apa ini? Wow, sepiring penuh krepik. Itu cukup untuk sebuah kartun. Sangat lezat. Wah, apa yang ada di sini? Oh, terlihat sangat menarik. Chef sedang memasak bahak karya yang baru. Aku harus mencobanya. Ini terlihat terlalu sehat. Aku akan mencobanya. Oh, nenek menang. Aku ingin coklat. Bisakah kamu membuatnya untukku? Ini gampang sekali. Tentu saja. Ini sangat mudah. Tuangkan susu ke dalam panci, tuangkan sedikit kakao, rebus, dan tuang semuanya ke dalam cangkir yang bagus. Jadilah cangkirnya. Dan tuangkan ke dalam cangkirnya. Dan tambahkan sedikit lagi. Oh, sangat enak rasanya. Apakah kamu mencobanya, Chef? Aku akan membuat jauh yang lebih baik. Aku tidak hanya memiliki kakao, tapi juga satu buang penuh dengan coklat. Untuk ini kamu perlu melelehkan coklat, tuangkan ke dalam catakan bundar, dan tuangkan marshmallow. Aduk. Dan kita taruh ini di dalam gelas dan tuang sedikit susu. Aku juga akan membuat kakao terenak di dunia. Oh, maaf. Aku berlumuran susu. Aku... Oke. Apa itu? Apa yang terakhir? Tuang sedikit susunya ke dalam panci. Kemudian tambah sedikit mumpah warna biru. Aku akan membuat warna biru langit. Dan sekarang untuk bagian yang menyenangkan, culupkan gelas ke dalam sirup dan kemudian taburan warna. Rasanya jauh lebih enak. Tambahkan sedikit krim kuning. Dan selesai. Sekarang kita siap. Kita akan mencicipi nyampe untuk baby girl. Aku ingin mencobanya. Hmm, krim marshmallow. Lezat. Dan... Apa yang ada di sini? Sangat enak. Terima kasih, kakak. Oh, apa ini? Ini adalah kesukaan nenek. Hmm, bukan itu. Oh, apa ini? Jadi kamu masukkan bola coklat ke dalam susu panas. Dan apa yang terjadi? Wow, benar-benar larut. Mari kita coba ini. Hmm, enak. Tapi... Mana yang harus aku pilih? Hmm, satu, dua, tiga. Coklat kakak yang menang. Apa? Aku menang. Akhirnya. Sekarang buatkan aku pasta. Chef sudah siap? Saya juga. Dan aku tidak tahu bagaimana... Oh, bagaimana seharusnya pasta? Aku pikir harus dibelah dua. Oh, ternyata aku harus menaruhnya seperti itu. Oke, aku mengerti. Jangan lupa untuk mengaduknya dengan sendok. Ini spaghetti. Aku rebus. Jack, jika kamu benar-benar ingin belajar masak, lihatlah aku. Kami tidak menggunakan spaghetti. Ini adalah pekerjaan yang gampang. Sederhana, tepung, telur, dan uleni. Lalu kita harus memuerni adonan dengan warna hitam agar tidak terlihat seperti orang lain. Oh, kita harus memotongnya. Pertama, kita harus menguleni. Dan dengan bantuan mesin ini, ini akan sangat mudah memotong spagetinya. Sekarang, kita bisa merebusnya dalam air mendidih. Selanjutnya, mari kita masak gorita. Karena apa artinya pasta tanpa seafood? Kamu bisa memotongan gorita tepat di atas pastanya. Apa yang kamu lakukan, Nenek? Ada yang salah. Aku membuat pasta dengan saus tomat. Rasanya lezat. Apa yang terjadi, Zack? Oh, Nenek. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tenanglah, aku punya ide yang bagus. Selesai. Wow, sangat keren. Apakah ini gorita? Ini tidak enak. Tidak ada rasanya. Dan ini terlihat sepertinya lebih enak. Wow. Enak sekali. Aku sangat menyukainya. Dan ini. Ini juga menarik. Oh, enak tapi... Oh, tapi pedas. Oh, rasanya seperti terbakar di mulutmu. Aku pilih pasta buatan kakakku. Oh, selamat menikmati. Oh, selamat menikmati. Oh, selamat menikmati. Oh, selamat menikmati. Terima kasih.